Intro Sabtu 13 Februari 2021, Bupati Madiun bersama anggota Forkopimda Kabupaten Madiun berkenan meresmikan posko PPKM Mikro di Desa Mbagi, Kecamatan Madiun dan di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerjo. Pada kesempatan ini, Bupati Madiun Haji Ahmad Awami mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro, semua RT sudah disiagakan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Kesiap siagaan ini, semua ditemu kembangkan di masing-masing RT yang ada di Kabupaten Madiun, diharapkan peran serta masyarakat ikut ambil bagian dari penyuksesan PPKM Mikro ini. Sedangkan untuk penganggarannya bisa diambilkan dari dana desa atau DD, minimal 8 persen. Bisa dipakai untuk penanggulungan COVID-19 di tingkat desa. Fasilitas PPKM tingkat RT disediakan masker dan hand sanitizer, sedangkan untuk APD, perangkat edukasi pencegahan, sampai pemulasaraan ada di posko desa. Artinya, ketika PPKM Mikro ini dipersempit sampai tingkat RT, maka para pelaku ekonomi diperkenankan buka sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketika PPKM Mikro ini dipersempit sampai tingkat RT, maka para pelaku ekonomi akan bisa lebih. Dan di masa PPKM Mikro ini pula, pelaku ekonomi itu diperkenankan bukan sampai jam 21.00. Sementara untuk One Beat, One Beat ini tidak menutup total. Tapi masih diperkenankan warga yang keluar, syaratnya harus pakai masker warga yang masuk, juga harus pakai masker. Orang jualan apapun boleh masuk, asalkan pakai masker. Tidak ada yang namanya membuktikan kegiatan semuanya. Sementara untuk yang zona di Kabupaten Madiun, dari 4.766 ini, pada hari ini isinya zona hijau dan zona kuning. Artinya zona kuning itu satu RT ada satu sampai lima pasien atau satu sampai dengan lima rumah. Sementara kalau orang kan enam sampai sepuluh. Di Kabupaten Madiun rata-rata semuanya kuning dan biji. Itu yang kita terapkan di Kabupaten Madiun. Bupati berharap ketika PPKM Mikro ini berjalan maksimal, kegiatan ekonomi bisa kembali normal seperti sebelum masa PPKM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!